Jepto Shikunil Wih, kalau kuenya sebesar gini bisa cukup buat berapa kampung tuh. Hah, jangankan orang dewasa. Anak-anak sih juga suka kalau kayak gini. Eh, kalau ngomongin kue, anak-anak sih paling suka. Tapi yang bentuknya lucu dan warna-warna menarik yang paling pertama diincar. Seperti bolu-gulung bermotif sapi ini nih. Bentuknya unik dan diisi dengan selai yang beda dari bolu-gulung lainnya. Hmm, makin disuka deh. Wah, gimana cara buatnya ya? Bisa sampai bermotif mirip sapi begini. Terus isiannya apa sih? Kok bisa beda banget sama yang lain? Yaudah, daripada tebak-tebakan sendiri mendingan ikut kunyul yuk ke dapur produksinya. Wih dih, unik bener dah nih bolu-gulungnya, Nyil. Poh baru lihat ini yang model beginian. Iya, Poh. Bolu-gulung ini memang beda. Tapi apaan bedanya ya? Selai motif sama warnanya doang. Ada yang lain, Poh. Kalau biasanya, bolu-gulung itu kan isinya selai coklat, keju, kacang, atau stroberi. Nah, yang ini isinya yogurt rasa buah, Poh. Lah, yogurt yang asem-asem itu ya, Nyil? Emang enak, Nyil? Jadi isinya yogurt? Ih, jangan salah, Poh. Rasanya bukan enak lagi. Tapi enak banget. Nah, pas bener nih, Nyil. Poh mau catat ah resepnya. Cari aja ya, bisa ikutan dagang beginian. Iya, Poh. Nih, pertama kita siapkan dulu nih telurnya. Tuh, lihat. Sudah makin canggih kan zaman sekarang. Gak capek lagi mecahin pake tangan. Tinggal masukkan aja ke dalam mesin. Terus otomatis terpisah deh antara kuning sama putih telurnya. Wih, dih. Keren bener, Nyil. Enak juga nih. Kalau punya mesin beginian ya, ditinggal tidur bentaran doang juga kelar. Oh iya, Poh. Sekali produksi, pabrik ini tuh bisa menghabiskan sekitar 500 kilogram telur ayam lho, Poh. Banyak banget kan? Nah, terus-terus. Diapa nih telurnya? Nah, habis itu campur telurnya sama bahan pengembang kue. Terus aduk deh selama 10 menit sampai mengembang. Lah, ini kan minyak goreng sama coklat, Nyil. Dicampur juga ini. Iya, Poh. Campur semuanya dan aduk lagi sampai rata. Oh iya, adonan ini untuk bikin motif atau corak kulit sapi di bolu-gulunya, Poh. Caranya digambar satu persatu pakai bantuan cetakan. Dan jangan sampai keluar garis tepi, Poh. Biar nggak berantakan. Yalah. Itu kok ada warna hitam juga, Nyil. Adonannya dicampur apaan sih? Tinta cumi. Ya bukanlah, Poh. Tinta cumi kan amis. Adonan hitam ini tuh pakai campuran arang hitam, Poh. Atau black circle. Yang langsung didatangkan dari Jepang nih. Oh, begitu ya. Laki-laki, Nyil. Nah, sambil nunggu adonan motif kulit sapinya mengeras, kita lanjut nih bikin adonan bolunya. Bahannya nggak beda jauh kok sama adonan untuk motif. Campur semua bahan dan aduk sampai rata. Aduk dan pelan-pelan tambahin tepung terigunya sampai jadi mengembang. Terakhir, masukkan susu dan telurnya juga nih, Poh. Abis ini terus langsung di-open ya, Nyil? Belum, Poh. Adonan bolunya harus ditimpa ke adonan motifnya nih, alias proses layering. Jadi, waktu adonan dipanggang, motif dan bolunya bisa menyatu sempurna deh, Poh. Nah, baru deh bisa dipanggang selama 3 sampai 40 menit. Ah, nyantai dulu deh sebentar. Poh Ipe mana nih? Katanya mau nge-oven adonannya. Nyil, ayo buruan kita open. Eh, tapi kayaknya ada yang ketinggalan dah. Ih, perasaan unyil kok gak enak ya. Eh, loh, loh, Poh Ipe, ini raknya jalan sendiri nih. Waduh, ya, waaah. Aduh, Poh Ipe, sakit banget nih. Kalau udah mateng, tinggal makan nih. Asik. Eh, tunggu, Poh. Kita bagi dulu nih. Satu loyang bolu ini jadi 4 bolu. Oh, buat unyil, Empok, Melani, sama Pak Olga ya? Iya, bukan, Poh. Tapi buat digulung nantinya. Hehehe, ya elah, kira ini dapet atu-atu. Lah, masa kapan lagi nih, Nyil? Kita masak untuk isian bolunya nih, Poh. Biar rasanya makin mantap. Hehehe, hehehe, nih, aduk krim cair, dan masak susu full krimnya sampai mendidih. Emang apa sih, Nyil? Udah dimasak lagi? Kalau mau mengolah susu hasil pasterisasi yang masih mengandung bakteri baik, harus dimatikan dulu, Poh, bakterinya. Kalau enggak, nanti hasilnya enggak bisa tahan lama, Poh. Wah, waktunya yogurt powder sama susu masuk nih. Tambahkan buah juga. Yogurt sama buah kan mengandung vitamin, serat, sama protein, Poh. Jadi, bagus banget tuh buat tulang dan gigi. Nah, yang ini diolesin ke bolu ya, Nyil? Iya, betul, Poh. Oles merata, terus gulung pelan-pelan deh, biar enggak patah. Eh, Poh Ipe suka rasa apa nih? Di sini ada empat rasa, Poh. Strawberry, blueberry, coklat, dan original susu juga. Ya, nanya, Mpoh. Mpoh maduin semua, Nyil. Yaudah, kalau gitu borong deh, Poh. Siapin tuh, 75 ribu rupiah untuk satu bolu gulung. Dan karena enggak pakai pengawet, bolu ini cuma bertahan 10 jam saja. Jadi, jangan lupa simpan dalam lemari pendingin, biar lebih tahan 3 sampai 4 hari ke depan. Oh iya, ada fakta unik seputaran kebiasaan ngemil nih. Ternyata, rata-rata satu dari tiga orang Indonesia itu, makan lebih dari tiga jenis camilan di luar makan besar. Artinya, dalam satu hari mereka mengkonsumsi makanan sekitar 6 kali. Selagi takarannya wajar sih, plus camilannya sehat kayak bolu gini, enggak apa-apa. Apalagi buat teman-teman yang masih di masa pertumbuhan. Soalnya, kandungan susu yang ada di bolu, bagus untuk nutrisi tubuh juga. Karena vitamin D, bermanfaat untuk kesehatan tulang dan jantung. Menguatkan gigi, dan bisa meringankan depresi juga loh. Wih, keren ya. Wah, kalau potnya kayak gini, semua pasti suka berkebun nih. Iya kan? Selain bentuknya yang unik dan lucu, pot ini juga bisa membantu membersihkan udara di dalam rumah loh. Tapi percaya enggak, pot sekeren ini terbuat dari serbuk sabut kelapa. Wah, keren banget. Nah, penasaran kan gimana cara membuatnya? Come on. Ikut Unyil ke daerah Kulon Progo, Yogyakarta yuk. Waduh, waduh, ada tawuran di mana nih? Kok pada sambis-sambitan begini? Kagak ada takut-takutnya apa ya, mempok? Belum pernah diulek jadi gado-gado kali ya. Eh, Nyil, dia gila. Lagi ngapain sih? Main naempel sabut-sabut kelapa begini? Maaf, 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 Unyil gak liat. Ini, lagi ngumpulin sabut kelapa nih, buat bikin pot. Pot apaan, Nyil? Ya pot tanaman lah, po. Eh, bentuk potnya, lucu-lucu deh po. Wah, boleh juga tuh. Kebetulan, pot kembang-pot di rumah udah pada pecah, gara-gara becahnya si Oga noh. Yaudah, ayo po, kalau gitu bantuin Unyil. Nah, po Ipe, sekarang kita kumpulin dulu nih sabut kelapanya. Di sini emang banyak kelapa ya, Nyil? Iya po, di dusun Pelampang, Kulon Progo, Yogyakarta ini, memang terkenal sebagai sentra kelapa. Bahkan, banyak perajin gula nira juga loh po. Pantes, banyak banget timba sabut kelapanya, Nyil. Emang kagak keriput apa tuh ya kelapanya? Berendam lama banget. Nah setelah terkumpul, sabut-sabut kelapa ini kita rendam nih, dengan air po, selama satu hari, yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Po Ipe gak mau kan, tanamannya jadi kerdil alias pendek-pendek. Dan selain itu juga, biar debunya gak banyak, pas dihaluskan nanti. Nah, ini lagi dialusi, Nyil. Iya, betul po. Dengan mesin ini, sabut atau serabut kelapa, diubah jadi serbuk kelapa. Tuh liat, jadi lebih halus kan po. Emang ini jadi apaan sih Nyil? Ya, ini nantinya, dibentuk jadi potnya po. Serbuk kelapa ini, jadi pengganti serbuk kayu, sebagai media tanam. Atau tempat bijinya ditanam, dan nantinya, bisa tumbuh. Emang apa sih? Kagak pake serkam, apa serbuk gergaji aja Nyil? Kalau dari buku yang unyel baca sih, serbuk kelapa, atau kokopit ini, bisa lebih tahan lama po. Selain itu juga bisa meningkatkan sirkulasi udara juga. Nah, kalau sudah, kita ayak dulu nih po. Itu kan masih ada yang berupa serat-serat kelapa tuh. Nah, sekarang kita ayak deh nih, supaya mendapatkan serbuk-serbuk kayu yang lebih halus. Nah, terus jahe-jahe-nya kapan ini Nyil? Tangan po udah gak terlebih hangat ini. Siap deh po. Yuk, sekarang kita mulai kegiatan prakaryanya nih. Pertama, kita lem dulu nih, kain elastis, dengan pot kecil ini. Kok pake kain elastis sih Nyil? Kagak pake plastik apa karenggoni ya? Kain elastis dipakai, biar nanti mudah dibentuk po. Selain itu juga supaya air mudah masuk, kalau pas kita menyiram tanaman. Oh, begitu ianya? Iya, sekarang kita masukkan nih, serbuk ke dalam kain elastis tadi. Ayu Naren dan Kinan, isi sampe padat tuh. Nah, kalau udah tinggal kita inget dah, ya kagak Nyil? Iya, bener po. Kalau sudah, tinggal kita bentuk deh nih. Kita cubit-cubit kayak gini po, buat bikin bagian kaki-kakinya. Diteken-tekan juga Nyil, biar ngebentuk bagian kepalanya. Jangan lupa diinget sama dilem Nyil, kalau udah. Oke po, sambil nunggu selesai dibentuk, sekarang kita siapkan pola di kain flanel nih. Pola ini nantinya, dipakai sebagai motif untuk karakternya. Selesai digambar, tinggal digunting deh. Nah, kalau yang ini si bagian empuk dah Nyil. Pola-pola yang udah kita potong-potong tadi, kita tempel dah, sesuai karakter yang kita buat. Kali ini, empuk bikin karakter sapi Nyil. Tuh, lihat, ada belang-belontongnya. Oh iya, jangan lupa tempel matanya, po. Kalau enggak, pasian. nanti sapinya, kalau jalan nabrak-nabrak lagi. Dan terakhir, tinggal kita packing deh, po. Kalau po Ipe mau beli, harganya murah kok. Cuma 33 ribu rupiah saja. Lucu banget kan, po. Kalau bentuknya kayak gini, anak-anak juga rajin nih berkebun. Asik. po Ipe, ayo. Katanya mau dapet diskon. Yang semangat dong kerjanya. Iya, iya. Ini juga semangat banget. Laci mah kok ini hidung empo, pada gatel banget ya. Pasti gara-gara sedu kelapa ini Nyil. Haci. Ih, aduh. Ih, po Ipe jorok banget sih. Bersihnya, jangan di muka unil dong. Nyembur begini kan jadinya. Aduh.